Halo guys, selamat datang kembali di channel Kalfit Insight Hari ini kita mau nge-review dimsum yang aku beli sama temen aku Ini homemade, dia jualan di sekitar sini aja sih Nanti Instagramnya kami taruh di deskripsi ya Oke guys, jadi ini dimsumnya yang beneran homemade ya Bukan yang seperti di restoran nelayan atau jala-jala itu Kalau kalian tahu, di Medan itu restoran yang paling terkenal dimsumnya Nah ini kita coba yang versi homemade Jadi sebelumnya ini kita mau bilang dulu ya Kita ada segmen baru di video kita ini namanya itu Makan Trous Jadi segmennya di Makan Trous itu kita bakalan coba Jajanan berbagai macam jenis jajanan atau makanan Yang ada dijual di jalanan maupun di restoran atau mana pun lah Di sekitar kita lah pokoknya ya Nah jadi untuk hari ini kita akan mencoba ini Dimsum homemade Ini ada empat rasa guys Ini ada rumput laut, terus kepiting, udang, sama ayam Ada empat rasa Jadi ini yang versi empat rasanya guys ya Ini harganya agak mahal sih Sekitar berapa? 75 ribu Nah 75 ribu itu dapat empat rasa dan jumlahnya itu 16 16 masing-masing 4 ya? Iya Masing-masing 4 piece ya Nah kita coba dulu nih Mulai dari si Aveline dulu ya karena ladies first Jadi makan sendiri atau di swap ini? Makan sendiri aja deh Makan sendiri aja deh oke Kita tes yang ayam dulu ya guys Ini cabenya Nah ini jadi Aku sih gak terlalu suka cabai ya guys Jadi aku gak pakai cabai Ini guys yang ayam punya aku bakalan coba ya Gimana rasanya Oke Dia gak pakai saus guys Enak banget ya yang ayam Jadi ini aku baru pertama kali coba Kalau si Aveline udah berapa kali? Udah ketiga kali Udah ketiga kali coba Nah Dia tadi udah coba yang ayam Sekarang di dirianku aku mau coba yang rumput lautnya guys Nah guys jadi ini aku coba yang versi dari rasa rumput lautnya Ini ya Kalau aku suka saus jadi harus memakai banyak sausnya Iya Suka banget cocoy Iya Bagus guys Mantap guys Delisius Rasanya itu agak kenyalah di mulut itu seperti di mesam pada umumnya Dan ini ada rasa seperti daging udang ya Di apa rumput lautnya ini Dan rumput lautnya itu kerasa guys Nah yang next nih Si Aveline bakalan coba apa nih Kepiting Oke si Aveline bakalan coba yang rasa kepiting Ini guys yang rasa kepiting aku bakalan coba ya Aduh pada enakan tuh pakai saus guys Kalau aku sih lebih suka pakai saus ya guys ya Lebih kerasa sensasinya Kepiting juga enak Dagingnya padat Banyak dagingnya guys Mantap lah guys untuk harga segitu yang homemade version Ya udah oke sih Jadi guys lanjut aja aku mau coba yang terakhir apa nih Udang Yang udang mana nih Ini Oke guys ini ya yang udang Langsung kita lahap dengan satu One shot ya Ini guys Ini guys ya yang udang Kita coba langsung Mantap Gimana rasinya Mantap habis Jadi buat kalian yang tinggal daerah Medan Daerah sekitaran Medan lah pokoknya Kalian bisa pesen juga Nanti Instagramnya tuh aku taruh di deskripsi ya guys ya Kalian bisa cek Selanjutnya aku mau tes yang Rumput lau guys Aku mau lihat rasa ini gimana sih Padahal ini cabainya pedes guys Pedes banget ya Pedes cabainya Ini yang rumput launya guys Gimana rasanya Enak Rumput launya terasa banget sih Pas dimakan Dagingnya juga banyak Sekarang giliran aku lagi guys Tadi aku belum coba yang Ayam Ayam ya Coba yang ayam ya Seperti biasa Kalau aku itu harus memakai Cabainya banyak guys ya Oke guys Yang terakhir aku mau coba yang Udang Yang udang ya Ya guys Sayang ya tapi si Feline gak pake cabainya Padahal enakkan tuh pake cabai guys Kalau menurut aku ya Yang suka makan cabai Aku gak bisa sekali sus Aku gak bisa sekali suap Kayak Calvin Ini berarti terakhir aku belum coba yang Ini berarti terakhir aku belum coba yang Ke piting Ke piting ya Yang ke piting guys Nah yang mana nih Nah jadi ini Bentuk yang ke piting ini Dia hampir Sama seperti yang ayam Cuma ini agak gede ya Selalu guys Selalu guys Harus ada cabai Kita laki-laki harus makan cabai guys ya Karena ini musim virus juga Makan cabai biar tubuh kita itu panas Jadi guys Ini kita Sambil makan aja guys ya Karena tadi kita udah Makan satu persatu rasa Dan udah menjelaskan Satu persatu itu Rasanya gimana Dari aku Dan dari Veline Nah buat kalian nih Rekomendasi yang gue tinggal di daerah Sekitar Ramedan Kalian boleh contact orangnya Mantap Pokoknya ini Dim sum yang lebih murah Yang versi murahnya Daripada kalian harus makan di restoran Itu harganya tuh Kalau gak salah Sekitar 3 piece itu Udah mau 40 ribu ya Kalau gak salah 30 ribu atau 40 ribu Nah ini kalian dengan 75 ribu Kalian tuh udah bisa dapat 4 rasa 4 rasa Dan 16 piece Tapi aku disini mau nanya nih Dari 4 rasa Mana yang paling kamu suka Kalau aku sih suka ya Udang sih Menurut aku udang Yang terakhir aku makan tuh enak sih udang Kalau kamu suka yang mana nih Kalau aku dari semuanya sih Aku paling suka ayam Oh ayam ya Eh pedas guys Tadi Sisa-sisa-sisa aja Oke guys Jadi Ini mumpung udah tinggal beberapa nih guys ya Udah tinggal beberapa Kita sambilan makan aja guys ya Dengan porsi segini aja Kita udah bisa Menghemat Makan untuk 2 orang guys Jadi Total 16 piece itu Kalau untuk kita udah cukup lah Kita makan Berdua Berdua Mungkin Udah kenyang Kalian yang Memang suka dan Gila banget makan nih Bimsoe Kalian boleh coba beli yang banyak Dan boleh dilakukan mukbang ya Nah jadi Mereka itu ada jual Per 4 piece juga Per porsi Per porsi itu ada 16 ribu Ada yang 16 ribu untuk ayam Itu isinya ke apa? Itu isinya 4 Kalau gak salah Yang udang, kepiting, sama rumput laut Harganya 17 ribu Isinya 3 Di sini juga bisa mix-mix sih Maksudnya Kalian pengen rasa ini Dan ini ada gitu Kalian tinggal Request Request ke penjualnya Tidak guys 16 potong itu udah banyak banget sih Banyak KB-nya pedes Nimsannya enak Magnus ya Yang suka makan pedes nih Cocok nih guys ya Oke guys Jadi kita udah selesai makan ya Dan itu ternyata Porsinya lumayan banyak Itu 16 piece Dan untuk kita itu udah cukup lah ya Cukup makan guys Nah guys Jadi Buat kalian yang mau coba Tadi udah kita jelaskan Bahwa Instagramnya ada di deskripsi ya guys ya Silahkan Dicek Dan ini segmen Makan terus Pertama kita Dan kedepan kita akan Makan-makan lagi Seperti makanan Jajanan Jajanan Luar lah Nanti kita akan makan Karena sekarang ini kita Di Quarantine Di karantina Di rumah masing-masing Kita tidak boleh keluar Kemana-mana dulu Kita Membantu Agar tidak terjadinya Proses penyebaran virus Yang lebih luas lagi Nah Jadi lebih baik kita Buat kontennya Di rumah dulu guys ya Mungkin kedepannya Kita ada buat konten Di vlog ke traveling ya Dan kemana-mana lah pokoknya ya guys Oke guys Ditunggu aja video-video berikutnya Di Makan Terus Sekali lagi Kami ingatkan Jangan lupa subscribe Like Comment Terus share ke teman-teman kalian Jangan lupa juga Nyalakan Lonten Notifikasi Agar kalian bisa tahu Update-update Video kita terus Oke guys Jadi ini kita akan Rajin ya Buat konten Yang sebelumnya itu Kita berencana Satu minggu itu Hanya sekali upload Dan itu hari Rabu Nah sekarang kita itu Pingin upload Satu minggu itu Dua kali kita usahakan Semaksimal mungkin ya kan Nah kita uploadnya itu Hari Selasa Dan hari Jumat Jadi dua hari guys ya Dalam satu minggu Itu jamnya tetap Jam tujuh malam kita uploadnya Ditunggu aja guys ya Di video selanjutnya Kita bakal bertemu lagi See you guys See you guys Bye 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 bye